hai oke teman-teman selamat datang kembali di channel saya di channel Renwalfian baik di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial dan juga triks buat kalian semua yaitu bagaimana cara membuat foto slide di tiktok teman-teman ya dan langsung aja buat kalian yang ingin ingin tahu caranya kalian bisa simak video ini sampai selesai Oke pertama silahkan buka aplikasi tiktok kemudian klik icon plus di sini ya Nah kemudian di sini kalian klik menu unggah ya teman-teman ya menu unggah nah disini kalian tinggal memasukkan foto lebih dari satu pastikan ini ter-checklist teman-teman ya yang ini ya ter-checklist Nah kalian tinggal pilih aja nih mau foto atau gambar mana yang ingin kalian gunakan ini sebagai contoh saya akan memasukkan ada enam foto ya kalau udah kita klik berikutnya teman-teman Nah kalau udah seperti ini kalian bisa pilih yang beralih ke mode foto ya pilih-pilih yang beralih ke mode foto Nah seperti ini ya jadi nanti keterangannya disini beralih ke mode video tulisannya Nah disini kalian bisa menambahkan filter menambahkan teks maupun menambahkan musik yang kalian mau ingin gunakan ya Nah misalnya ini dah Oke kalau udah bisa kita kembali jadi suaranya disini teman-teman ya kalau udah kita klik berikutnya teman-teman ya mau dikasih filter dulu apa enggak mau kasih teks dulu apa enggak itu terserah kalian ya kalau udah kita klik berikutnya mau dibikin sampul yang mana ya kan atau thumbnail ya bahasanya misalnya ini misalnya kalau udah kita kembali misalnya ini teman-teman ya nah ini aja dah oke nah kemudian disini kalian bisa mendekripsikan waktu tulis di kripsi nya enggak enggak boleh terserah kalian kalau udah kita klik posting teman-teman ya tunggu sampai proses postingnya selesai teman-teman 100% nah ini hasilnya seperti ini teman-teman ya Coba kita akan putar nah ini ya video yang sudah kita buat Hai Nah jadi disini kita bisa membuat sebuah foto slide di tiktok dari gambar-gambar atau kumpulan ke foto yang kita gunakan jadi kita nggak perlu ngedit-ngedit dulu di aplikasi yang lain jadi langsung di aplikasi tiktoknya langsung oke teman-teman mungkin itu aja untuk triknya atau tutorialnya semoga tutorial sederhana ini bisa berguna bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih dan sampai jumpa lagi di next video dan bye-bye